Pertama siapkan panci kemudian masukkan 150 gram susu 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, pilih coklat bubuk yang kualitasnya bagus agar hasilnya lebih enak 1 saset susu kental manis 150 ml air Kemudian aduk hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil seperti ini Kemudian masak sampai mendidih dan mengental dengan api sedang Setelah mengental seperti ini kemudian kecilkan api kompor Lalu tambahkan 50 gram margarin Dan 150 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian dimasak kembali dengan api kecil sampai margarin dan coklat batangnya mencair Nah ini sudah cukup Kemudian matikan api kompor Untuk kekentalannya seperti ini ya teman-teman Kemudian pindahkan ke dalam wadah Beri tutup plastik Lalu simpan di dalam kulkas Selanjutnya kita akan membuat kulit mochi Siapkan wadah Masukkan 400 gram tepung ketan putih 50 gram gula pasir Setengah sendok teh garam halus Aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan lagi setengah sendok teh perasa vanila Dan 400 ml air Boleh juga digantikan dengan susu cair Masukkan airnya secara bertahap dulu Kemudian aduk hingga rata Masukkan sisa airnya Oh ya teman-teman jika terasa kental adonannya Boleh tambahkan 1-2 sendok makan air lagi Jangan banyak-banyak Takutnya nanti adonannya bisa lembek ya Terakhir tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian ini adonannya disaring terlebih dahulu Agar tidak ada yang bergumpal Siapkan loyang Tuang 1 sendok makan minyak Oles rata pakai kuas Kemudian tuang adonannya Selanjutnya panaskan panci kukusan Sampai airnya mendidih Setelah airnya mendidih Masukkan loyang berisi adonan Kukus selama 30 menit Dengan api sedang cenderung kecil Jangan lupa tutup panci alas dengan serbet Atau kain bersih Supaya uapnya tidak menetes ke adonannya Setelah 30 menit Ini sudah matang Langsung saja angkat Jika ada air di bagian atas adonan Boleh dibuang terlebih dahulu Selagi masih panas Langsung saja keluarkan dari loyangnya Ulen pakai sepatula atau sendok Lebih kurang 2 menit Kemudian dibiarkan dulu Adonannya sampai hangat Jika kulit mochinya sudah hangat Boleh ulen pakai tangan Lapisi plastik Dan oles dengan sedikit minyak Agar tidak lengket Lanjut Ulen adonan Dengan cara ditarik-tarik seperti ini Sampai adonannya kalis dan lentur Ini saya bagi 2 dulu adonannya Ulen dengan cara ditarik-tarik seperti ini Sampai adonannya kalis dan tidak mudah putus Oke ini sudah kalis Artinya sudah cukup Kemudian kita ulen sisa adonannya Sama seperti yang pertama tadi ya Untuk resep lengkapnya teman-teman Boleh cek di kolom deskripsi Atau di bawah judul Bagi-bagi adonan Ini saya bagi per pisi Seberatnya 50 gram ya Atau bisa disesuaikan dengan ukuran selera masing-masing Jika untuk ide jualan Sebaiknya ditimbang Agar ukurannya sama besar Ini tepung maizena yang sudah saya sangrai Sisa bikin mochi buah kemarin masih ada Jadi saya nggak buat lagi ya Jika teman-teman mau buat mochi buah Silahkan cek di video sebelumnya Ini selai coklatnya sudah set Buka dulu plastiknya Lanjut kita ke tahap pengisian adonan Ambil satu adonan Pipihkan pakai tangan Alas kerjanya dilapisi tepung maizena sangrai Agar tidak lengket Isi dengan selai coklat Tarik adonan Kemudian tutup rapat Agar tidak bocor Beri tepung maizena sangrai Kemudian bulatkan Nah hasilnya seperti ini Kemudian letakkan di atas cup Untuk bagian atas Kita bersihkan dulu pakai kuas Agar hasilnya mulus Nah hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga selesai Untuk topping di atasnya Boleh sesuai selera Pakai baluran tepung maizena sangrai Juga sudah cukup Karena di dalamnya Sudah ada selai coklat ya Cuma saya ingin tampilannya menarik Jadi saya tambahkan Bubuk coklat manis Boleh pakai bubuk coklat minuman Seperti coklat tos Atau susu bubuk Yang penting Coklat bubuknya manis ya teman-teman Ini dia Mochi isi selai coklat Sudah jadi Dan sudah siap dimakan Sekarang saya ambil satu Untuk alas di bawahnya Saya beri lagi cup pudding Sekarang coba kita lihat Bagian dalamnya Masya Allah Ditarik seperti ini Lentur dan lembut banget ya teman-teman Mochi ini enak banget Kulitnya lembut Kenyal Ditambah selai coklat di dalamnya Ini mah beneran nyoklat banget Manisnya juga pas Dan tidak bikin enak Cocok nih Dijadikan ide jualan Insya Allah Laris manis Karena mochi ini Lagi viral di mana-mana Dan insya Allah Banyak yang suka Sama mochi ini ya teman-teman Apalagi anak-anak Pasti seneng Sama mochi ini Untuk resep ini Recommended Teman-teman harus Cobain di rumah Anti gagal Jika sudah nyobain Silahkan tulis Di kolom komentar ya Nah gimana Gampang ya Cara membuatnya Jadi selamat mencoba Pertama kita akan Sangrai dulu 100 gram Tepung maizena Lalu tambahkan Potongan daun pandan Pakai daun pandan Biar nanti Tepung balurannya Lebih wangi ya teman-teman Masak dengan api kecil Sampai daun pandannya Kering Atau sampai Tepungnya terasa ringan Jika daun pandannya Sudah terasa ringan Artinya sudah cukup ya Kemudian Angkat dan disisihkan Terlebih dahulu Selanjutnya Kita akan membuat Krimnya Disini ada Wipe krim bubuk Saya pakai 100 gram Tambahkan 200 ml Susu cair dingin 1 saset Susu kental manis Setara dengan 37 gram Selanjutnya Dimixer dengan Kecepatan paling tinggi Sampai Adonannya kaku Dan kental Jika wipe krimnya Sudah kaku Artinya sudah cukup ya Kemudian Matikan mixernya Aduk pakai Sepatula sebentar Sampai tercampur rata Kemudian Masukkan ke Dalam plastik Segitiga Nah ini Isiannya sudah Jadi Ini boleh Langsung Simpan Di dalam Kulkas Terlebih dahulu Selanjutnya Kita akan Membuat Adonan Kulitnya Siapkan Wadah Masukkan 300 gram Tepung ketan 6 sendok Makan gula pasir Setengah Sendok teh Garam Aduk Sampai Tercampur Rata Lalu Tambahkan Lagi Setengah Sendok teh Perasa Vanila Dan 300 ml Air Boleh Juga Digantikan Dengan Susu cair Masukkan Air Secara Bertahap Atau Sedikit Demi Sedikit Aduk Sampai Tercampur Rata Tuang Lagi Sisa Airnya Aduk Kembali Sampai Benar Benar Tercampur Rata Jika Adonannya Terasa Kental Boleh Tambahkan Sedikit Air Lagi Kira Kira 1 Sampai 2 Sendok Makan Sudah Cukup Jangan Banyak Banyak Kalau Sudah Tercampur Rata Tambahkan 2 Sendok Makan Minyak Goreng Aduk Kembali Sampai Tercampur Rata Selanjutnya Adonannya Ini Akan Kita Saring Terlebih Dahulu Agar Tidak Ada Yang Bergerindil Nah Ini Adonannya Akan Dibagi Menjadi 4 Bagian Sama Banyak Siapkan Wadah Tahan Panas Ukurannya Sama Jadi Ini Adonannya Tidak Perlu Ditimbang Atau Diukur Lagi Karena Memang Wadahnya Sama Besar Oh Ya Teman Teman Wadahnya Dioles Dulu Dengan Minyak Goreng Agar Tidak Lengket Pertama Kita Beri 4 Tetes Pu Warna Ungu Di Wadah Selanjutnya 4 Tetes Pu Warna Kuning Mudah Di Wadah Ketiga Ini Saya Beri Sedikit Pasta Pandan Dan Untuk Wadah Terakhir Saya Pakai Polos Tidak Ada Penambahan Warna Aduk Hingga Tercampur Rata Jika Sudah Tercampur Rata Ini Akan Kita Kukus Selanjutnya Panaskan Panci Kukusan Sampai Airnya Mendidih Setelah Airnya Mendidih Masukkan Wadah Berisi Adonan Kukus Selama 30 Menit Dengan Api Sedang Cenderung Kecil Jangan Lupa Tutup Panci Alas Dengan Serepit Atau Kain Supaya Uap Tidak Menetes Ke Adonannya Setelah 30 Menit Ini Sudah Matang Langsung Saja Diangkat Selagi Masih Panas Langsung Saja Keluarkan Dari Wadahnya Alis Dulu Dengan Minyak Goreng Agar Tidak Lengket Pakai Sendok Atau Pakai Sepatula Ulen Sampai Kalis Lebih Kurang Satu Menit Ini Kondisinya Masih Benar Panas Nah Untuk Adonan Ungu Adonan Putih Dan Adonan Kuning Sama Kita Ulen Pakai Sendok Sebentar Aja Ini Di Ulen Sebentar Agar Teksturnya Lebih Mulus Dalam Keadaan Panas Jika Adonannya Sudah Terasa Agak Hangat Boleh Di Ulen Pakai Tangan Tangannya Dioles Dulu Dengan Minyak Goreng Agar Tidak Lengket Dan Dilapisi Plastik Cara Ulen Adonannya Cukup Ditarik Seperti Ini Sampai Adonannya Lentur Dan Tidak Putus Nah Nah Hasilnya Seperti Ini Artinya Sudah Cukup Adonannya Tidak Mudah Putus Dan Lentur Untuk Adonan Putih Adonan Hijau Dan Adonan Ungu Sama Kita Ulen Dengan Cara Ditarik Boleh Pakai Timbangan Agar Ukurannya Sama Cuma Disini Saya Kira Kira Aja Ya Teman Teman Tapi Sebaiknya Kalau Untuk Ide Jualan Harus Sama Rata Biar Hasilnya Lebih Sama Nah Ini Adonannya Sudah Dibagi Bagi Satu Resep Ini Hasilnya Jadi 24 Mochi Ukurannya Tidak Terlalu Besar Lanjut Ke Tahap Pengisiannya Ambil Satu Mochi Kemudian Pipihkan Pakai Rolling Pin Atau Pakai Tangan Juga Bisa Karena Sudah Dioles Dengan Minyak Goreng Dan Sudah Dilapisi Dengan Plastik Isi Dengan Wipe Krim Tambahkan Potongan Mangga Isi Tubih 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 Agar Tidak Bocor Nah Hasilnya Seperti Ini Ya Teman Teman Boleh Juga Kasih Tepung Sang Rain Yang Banyak Biar Enggak Lengket Di Cup Nah Hasilnya Seperti Ini Langsung Masukkan Kedalam Cup Agar Agar Hasilnya Cantik Dibersihkan Dulu Pakai Kuas Jadi Hasilnya Lebih Mulus Dan Tidak Terlalu Banyak Tepung Karena Menurut Saya Kalau Kebanyakan Tepung Bisa Seret Jadi Ini Saya Bersihkan Benar Benar Bersih Atau Sesuai Selera Masing Mau Dikasih Tepung Meizena Sangrai Yang Banyak Juga Boleh Karena Mochi Ini Memang Ciri Khasnya Ada Tepung Sesuai Selera Masing Masing Aja Teman Teman Tepung Juga Bisa Mulus Juga Bisa Untuk Mochi Ini Saya Pakai Dua Parian Rasa Buah Ini Isiannya Pakai Strawberry Jadi Isiannya Sesuai Selera Aja Tapi Menurut Saya Isian Mangga Enak Ada Rasa Manis Dan Ada Rasa Creamy Dari Wipe Krim Kalau Pakai Strawberry Rasanya Agak Sedikit Masam Boleh Pakai Anggur Kiwi Atau Apa Saja Yang Teman Teman Suka Ini Dia Sudah Selesai Diisi Semuanya Untuk Topping Di Atasnya Yang Mochi Putih Saya Beri Potongan Strawberry Ini Harusnya Diberi Dulu Sedikit Wipe Krim Baru Dikasih Topping Biar Lengket Karena Ini Untuk Cemilan Jadi Saya Tempel Aja Untuk Mochi Yang Hijau Saya Beri Yuppie Yang Mochi Kuning Saya Letakkan Oreo Dan Mochi Ungu Saya Letakkan Potongan Mangga Jadi Ini Toppingnya Sesuai Selera Masing-masing Aja Jadi Biar Nempel Jangan Lupa Diberi Wipe Krim Dulu Baru Diletakkan Toppingnya Ini dia Mochinya Sudah Jadi Dan Sudah Siap Disajikan Satu Resep Ini Hasilnya Lumayan Banyak Jadi 24 Mochi Dengan Ukuran Yang Tidak Terlalu Besar Jadi Ini Cocok Dijual Dengan Harga 2000 Untuk Tampilannya Ini Menarik Cocok Dijadikan Ide Jualan Insya Allah Laris Manis Karena Ini Viral Di Mana Mana Kelihatan Teksturnya Kenyal Lentur Dan Tidak Keras Sama Sekali Ditambah Dengan Isian Jadinya Creamy Dan Segar Untuk Rasanya Ini Recommended Teman Teman Harus Cobain Di Rumah Dan Yang Belum Pernah Nyobain Mochi Silahkan Cobain Resep Ini Dijamin Bikin Ketagihan Dan Suka Dengan Resep Ini Untuk Penyimpanan Mochi Ini Harus Di Wadah Tertutup Atau Wadah Donat Di Suhu Ruang Agar Teksturnya Tetap Kenyal Dan Lembut Kalau Dimasukkan Kedalam Nah Gimana Gampang Cara Bikin Jadi Selamat Mencoba Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Mohon Maaf Jika Ada Salah Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh